Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati Hari ini aku mau bikin sambal hijau dengan bahan-bahan yang sederhana Rasanya mantap, luar biasa Langsung aja kita siapin semua bahan-bahannya yang mostly berwarna hijau Pertama-tama kita mau didihkan air Terus direbus ya bawang merah, bawang putih, lombok besar, dan cabai rawitnya Semuanya serba hijau ya, cabai-cabeannya dan tomatnya Semuanya serba hijau, kecuali bawang merah dan bawang putih Ini airnya sengaja gak banyak-banyak ya, supaya pas dia gak terlalu kebuang banyak gitu airnya Sebentar aja sekitar 3-5 menit sampai mereka layu Kalau mau dikukus bisa ya, katanya sih lebih sehat Kalau dikukus tapi sekitar 10 menit Ini bawangnya udah duluan, dia lemas ya, udah layu duluan Aku bawangnya diangkat aja Sambil nunggu yang lainnya Penting banget airnya gak usah terlalu banyak Lanjut ya, yang udah layu-layu bisa diambil Lombok besarnya udah bisa diangkat dan airnya pas banget nih, gak kebanyakan Pas dia kering 3-5 menit Nah ini sekarang kita mau ulek Gampang ya uleknya karena dia udah lemas semuanya Kalau mau di blender atau food processor lebih gampang lagi Silahkan Nah ini lumayan banyak ya jadinya Puji Tuhan ada ulekan besar Kalau gak ada yang besar kayak gini Pakai ulekan kecil pun gak apa-apa Di ulek beberapa kali atau hari gini ya Pakai food processor silahkan Penting banget cabainya itu duluan di kayak gece-gece Supaya dia gak peletuk muncret kemana-mana perih loh Kena mata Dan temen-temen Aku udah siapin juga ya Aku udah Ini tadi aku bikin di teplon aja Terong, goreng tahu tempe, ada teri Dan ini adalah timun juga bayam Ntar buat lauk ini Akhirnya Pegere Ini aku pakai Woyang tadi untuk Ngerebus itu Apa-apa ya Minyak secukupnya aja Ntar bisa ditambahin kalau kurang Nah sekarang lah Daun jeruknya Masuk Jadi gak usah direbus tadi Gak usah diulek Sekarang dia masuknya Sebentar aja ya Gak sampai 30 detik Biar dia wanginya keluar aja Oke Hati-hati ya Ini Wana Nah Nah Seperti ini ya Oh ya Satu hal temen-temen Kalau tadi misalnya kita pilih untuk Memblender dia Itu sebaiknya Tidak usah disi air ya Karena dia setelah direbus itu Dia agak berair Dan ini aku uleknya Tidak terlalu halus Bisa sesuai selera ya Lihat deh Tuh Masih ada bertekstur kayak gitu Menurutku ini mantap sekali Garam Sekarang ya Ini ditambahin garam Biar dia tambah cepat keluar gitu ya Airnya tuh dia lebih cepat kering Baru kita tambahin lagi Ntar Minyak secukupnya aja Jadi bisa awet Bisa simpen di kulkas Berhari-hari Atau di freezer Kaldu bubuk Secukupnya aja Kalau kurang Selalu bisa ditambahin Daripada terlalu gurih Atau terlalu asin Nah Aku pernah bikin ya Sambal ijo Maksudnya pake teri Teri sambal ijo Kalau pake teri sambal ijo Gak perlu ya Tidak perlu pake Penyedap Atau Kaldu bubuk Karena dia udah dari Terinya itu udah Wow sendiri Bener Percayalah Dan ini Gak pake terasi Jadi garam Dan kaldu bubuk Nah ini airnya udah Red juice ya Udah mulai sangat Berkurang airnya Aku mau tambahin minyak lagi Minyak Baru Secukupnya aja ya Oke Temen-temen Ini barusan aku koreksi rasa Ternyata kurang garam Dan kurang gurih Jadi aku tambahin garam Dan aku tambahin juga Kaldu bubuknya Biasanya orang kalau bikin sambal tuh Suka tambahin gula pasir juga Monggo ya Masak itu sesuai Selera Baiklah Ini udah Matang dengan sangat baik Sebaiknya kalau mau disimpen Daun jeruknya bisa disisihkan ya Wow Itu mantap sekali Kalau mau terinya bisa langsung masuk disini ya Teri yang sudah Digoreng Nah Wow sambalnya Sambal hijaunya udah jadi Sampai lupa aku ngomong Sambal hija udah jadi Ini Keliatannya piringnya terlalu kecil ya Ini dia tuh banyak banget Tapi karena tadi The purpose of Photo Jadi harus dipoto Dipotret dulu Jadi aku pakai piring yang kecil Video jungle Aku suka pedas Tapi gak Takan Perutnya kurang What Aku pakai Apa ini Daun-daunan Pakai kemangi juga enak ya Wow Nih sambal hijaunya Aduh enaknya Ini tuh masih anget Ini bisa simpen di freezer Teman-teman Nih Yang banyak ya Enak banget Wow Enak banget Wow Enak banget Tadi Pas aku nyobain Waktu di Kompor itu Dia tuh kayak pedas banget gitu loh Karena aku nyobainnya Mungkin hanya sambalnya ya Ternyata Sesudah aku pakai nasi Dia tidak terlalu pedas Resep ini Enak banget Kalau mau bisa Terinya Dicampur disini Terus tambahin petai Aku sertain Aku pernah bikin juga Aku sertain videonya Di description box Di bawah video ini Pakai ayam pun Bisa Atau percayalah Plain kayak gini aja Enak banget Ini bisa simpen di freezer Di kontainer kecil-kecil gitu Buat bekel Kerja Wow Mantap Please teman-teman Kalau udah nyobain resep ini Hashtag dapur teman Dina Di instagram atau tag aja Langsung Dapur Dina Aku tak lanjut ya Masih Makan jam makan siangku Terima kasih Bye 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 Mình